hai 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 sahabat kembali lagi dengan saya Papika Vela kali ini saya mau review sebuah kipasangin jepit lagi dengan merek arasi saya membelinya di marketplace online dengan harga 58.000 rupiah saya membeli di shopee kalian bisa cek aja di sana disini tertulis arasi kipasangin jepit lalu terdapat tipenya ar138 fungsi 3-in-1 bisa dijepit bisa di dinding bisa pun di meja angin kencang dan tidak bising hemat energi dan juga tertulis 30 watt dan juga sudah SNI standar nasional Indonesia di sini sisi samping terdapat fitur dan keunggolannya motor generasi terbaru kumparan tenaga murni sangat kencang tidak bising baling-baling berdasar berbahan dasar eva sangat elastis dan juga tidak berbahaya jika tersentuh oleh tangan hemat energi dan ramah lingkungan lalu sisi samping lagi jadi depan belakang hanya beda tulisan saja bahasa Inggris dan bahasa Indonesia di sisi samping lagi terdapat tipe ar138 model clip pan 30 watt daya 30 watt voltase 200-220 volt frekuensi 50hz dan juga sini ada pemberitahuan pembersihan atau pemeliharaan petunjuk perbaikan ataupun petunjuk penyimpanan ya standar lah ya kita akan cek isinya apa saja yang didapat sebentar saya sudah membukanya seperti ini saya sudah merakitnya jadi saya akan mengukur tinggi ini tinggi kipas angin ya nanti akan saya zoom atau saya akan foto panjang ini sekitar 30 cm tingginya 30 cm lalu diameter tengah ini saya akan ukur diameter ini 8 cm 8 cm baling-balingnya panjang baling-balingnya tiap balingnya sekitar 16,5 cm dan juga capitan ini capitan meja akan saya ukur 8 cm sekitar 4 cm sekitar 4 cm dan dia sudah mendapatkan tatakannya agar mudah taruh di meja dan juga terdapat 4 karet agar tidak mudah bergerak di meja lalu saya akan ukur diameter tatakan ini berapa diameter tatakan ini sekitar 20 cm sahabat kita akan cek menggunakan wattmeter apakah sesuai 30 watt yang sesuai dengan yang tertulis di produknya menggunakan ini wattmeter lalu juga saya akan ngecek suara kebisingnya kan yang dihasilkan oleh kipas ini menggunakan ini mini sound level meter dan juga saya akan mengetes kecepatan angin yang didapatkan oleh kipas ini menggunakan ini mini anonimeter jadi kita bisa tahu kebisingan suara kecepatan angin yang didapat dan juga watt yang dihasilkan oke sebentar saya akan cek dulu kita akan colokkan dulu sahabat setelah saya colokkan kita akan lihat di sini masih tertera semuanya 0 karena belum dinyalakan dia mesin 0 semua tidak jalan jam watt dan costnya mesin 0 kwh 0 hanya voltase saat dicelokkan ke listrik 200 voltasenya ampere mesin 0 semua watt rendah mesin 0 height mesin 0 kita akan coba menyalakan watt tertinggi 6 watt selama 12 detik lalu ini cost biaya watt berjalan 6 watt kwh mesin 0 kwh mesin 0 voltasenya 200 ampere yang digunakan 0,057 watt rendahnya 5,7 kita lihat lagi masih sama kita akan menunggu selama 1 jam berapa yang dihasilkan oleh kipas ini lalu saya akan mengetes dengan ini mini sound level meter kita akan cek suara kebisingannya berapa yang dihasilkan kita tes suara tertinggi yang dihasilkan oleh kipas ini 61,5 karena ada suara saya dia menangkap suara lain lagi jadi 61,5 suara kebisingan tertingginya kita akan tes suara terendahnya suara terendah 55,4 dan juga saya akan mengetes kecepatan anginnya yang dihasilkan menggunakan ini mini anemometer saya menggunakan kecepatan meter per second kita tes angin terkencangnya berapa 3,3 meter per second angin terkencangnya 3,3 meter per second saya akan tes average average adalah rata-rata angin yang dihasilkan oleh kipas angin ini kita akan tes berapa rata-rata angin yang dihasilkannya sekitar sekitar 2,5 sampai 3,0 meter per second 2,5 sampai 3,0 meter per second rata-rata angin ini yang dihasilkan oke sahabat kita cek lagi berapa yang dihasilkan ini watt yang terpakai disini ampere yang berjalan 0,057 watt rendahnya 5,7 watt tertingginya masih 6 kita akan lihat selama 1 jam berapa watt tertingginya dan ini watt per jalan mesin 6 kos mesin 0 kita akan lihat selama 1 jam berapa kos yang terpakai oke sahabat kita tunggu dulu selama 1 jam oke sahabat setelah pemakaian hampir selama 1 jam kita akan lihat berapa 5,9 KWH yang terpakai 0,006 voltase nya 200 50 Hz sesuai dan ampere nya 0,045 ampere power factor nya sekitar 0,66 lalu watt rendah nya 4 watt tertingginya 25,9 dan ini watt per jalan nya masih 6 watt dan beban biaya kos nya 0,08 kita akan 1 jam kita akan coba matikan AWH nya 0,006 voltase nya ampere nya masih 0,007 karena tidak berjalan lagi masih 0,007 kWH yang terpakai 0,007 voltase nya ampere nya masih 0,007 karena tidak dinyalakan water rendah 4 water rendah 4 masih sama water tingginya 25,9 sedangkan di produknya 30 watt berarti lebih lebih kecil 25,9 dan ini biaya kos nya 14,45 saya memakai tarif LN yang 2200 per kWH nya 1445 akan saya kalikan 100 dari harga dari 14,45 kita kalikan 100 seperti ini 14,45 dikalikan 100 jadi 1445 sesuai dengan harga tarif LN nya kita kalikan 100 saja cost nya yang terpakai ini cost nya 0,08 kita kalikan 100 jadi 0,08 kita kalikan 100 1 jam makanya 8 rupiah nih sahabat kalau kita pakai 10 jam 80 rupiah kalau kita mau pakai 20 jam tinggal kalikan lagi 20 jam hanya 160 rupiah jadi kipas angin ini sangat hemat cuma ada kekurangannya kipas angin ini kekurangannya ya ini karena dia terlalu berat bebannya jadi saat dijepit ke dinding dia akan akan jatuh terus dia jadi seperti ini tidak kuat yang menahannya nah walaupun sudah dikencangkan bawat-bawatnya tetap tetap saja dia kalau di taruh dinding dia gak akan kuat terlalu berat di kepala nya seperti ini dia terlalu berat dia jadi kipas angin ini lebih cocok di meja saja karena dia tidak akan jatuh lagi kalau di meja seperti ini oke sahabat sampai disini dulu jangan lupa di like dan subscribe sampai jumpa sampai jumpa